Pergantian dari aparel satu ke aparel lainnya untuk sebuah klub di Liga Indonesia setiap musimnya sudah wajar dan sering terjadi. Persita Tangerang yang pada musim kemarin menggunakan jahat aparel tanpa merek untuk musim depan langsung menggandeng dua aparel sekaligus dalam menyediakan jersi tanding pendekat Cisadane. Berikut pembahasannya. Grigera Pada unggahan akun resmi Persita Tangerang tanggal 19 Mei kemarin, terlihat bahwa Persita akan bekerjasama dengan salah satu aparel lokal bernama Grigera untuk menyediakan jersi pramusimnya. Dikutip dari situs resmi Persita FC.com, Direktur Komersial Persita Tangerang, Evelyn Ketty, senang pihaknya bisa mencapai kata sepakat dengan Grigera untuk persiapan tim dalam menyambut pramusim 2022. Dan kabarnya, jersi tersebut akan dijual umum dengan harga terjangkau. Grigera sendiri baru pertama kalinya berkiprah di kancah jersi sepak bola Liga Indonesia dan langsung mensupport tim Liga 1. Sebelumnya, Grigera pernah membuat jersi dari tim futsal Giga FC Kota Metro dan tahun kemarin membuat jersi untuk tim futsal Pond Kontingen, Sulawesi Selatan. Meals Walaupun dari akun resmi Persita Tangerang belum mengumumkan aparel yang digandeng untuk menjalani musim kompetisi Liga 1 ke depan, Namun dari akun aparel tim Nas Indonesia yakni Meals, sudah memberikan kode yang mengarah akan menjadi bagian dari perjalanan sang pendekar dengan background berwarna ungu dan logo benteng serta api yang sangat mencerminkan Persita Tangerang. Meals sendiri selain menjadi aparel tim Nas Indonesia, musim lalu juga menjadi penyedia jersi untuk juara Liga 1, Bali United, dan juga Bayangkara FC. Harga jual dari jersi player isu maupun replika dari Meals untuk tim yang disponsorinya tidak terlalu mahal. Masih masuk standar di bawah 450 ribu rupiah untuk jersi yang sama dengan yang digunakan pemain dan 250 ribu rupiah untuk versi replika. Head to Head Jika dibandingkan antara kedua aparel yang akan menyediakan seragam tempur dari squad Persita Tangerang, tentu Meals yang namanya sudah sampai ke Liga Eropa jauh lebih unggul dan layak untuk membuat jersi pendekar Cisadane musim depan. Namun tidak ada salahnya memberikan kesempatan untuk aparel lokal yang masih berkembang menunjukkan produk terbaiknya dan bisa menaikkan eksposur bagi Grigera. Musim kemarin pun, Persita Tangerang sebetulnya sudah menggunakan dua aparel yang berbeda, yakni DJ Sport ketika Persita menjalani pramusim dan self-aparel dari Persita Tangerang ketika musim Liga 1 berjalan. Patut dinanti, hasil karya aparel lokal yang sudah pasti tidak ingin mengecewakan Persita Tangerang maupun fans dari pendekar Cisadane dalam menjalani musim kompetisi pramusim dengan Grigera maupun musim kompetisi Liga 1 mendatang bersama Meals. Bisa juga nanti jersinya akan direview di channel ini untuk menilai produk lokal kita yang tidak kalah keren dibanding produk luar negeri. Terima kasih telah menonton!